itulah yang dikatakan orang yang ngaji fikih dan tasawuf ngaji syariat dan tasawuf selamat ngaji bareng tasawuf ngaji fikih ngaji diamalkan pelan-pelan diamalkan pelan-pelan ya terus dia mujahadah sambil mengekang nafsu sambil menambah ilmu terus-terus eh balance ya dan dia stabil nanti lama-lama dia mencapai pada hakikat yang benar ya hakikat ma'rifatullah mahabbatullah Imam Malik sudah menguang menyimpulkan di semua dalam ucapan beliau mantafaqaha walam ya tasawuf tafasab orang yang gendrung ilmu fikih ilmu syariat digendrungi tapi enggak mau belajar ilmu tasawuf ilmu tentang zuhud ilmu tentang hati bagaimana dia ria tidak ucup tidak sombong maka dia akan masuk dalam golongan orang fasek belajar ilmu syariat tasawuf enggak mau lama-lama dia fasek sombong terlalu nyalahkan orang banyak wabit jangan kebali trokong desi surgotok ya itu sibalik bahwa laman tasawufa walamiya tafakkah apa tazandak barang siapa yang dia banyak ngaji tasawuf amal-amal tasawuf paling gendrung on fikir pirang ewe siap on fikir jambiroe siap korna tapi enggak mau fikir enggak mau ngaji hukum hukum Islam begini Pak hukum cara wudhu begini cara sholat begini cara mandi juduh begini dianggap rem ya Pak waktu bulan balai di usiswa aku wah nggak ngerti pekeh orang yang semacam ini lama-lama dia menjadi golongan orang zindik zindik orang-zindik orang yang kafir orang yang murtad tanpa dia sadari bahaya dan waman tafakkah watasawufa barang saya dia belajar ilmu syariat ya ini juga sifat fuqih amal-amalan dohil dia belajar cara wudhu nabi ditiru cara wudhu nya kiai ditiru cara wudhu nya ulama ditiru cara mandi junub nabi ditiru cara sholat nabi dijalankan sunah-sunahnya adabnya adab syariatnya ditiru ya cara puasa cara zakat cara haji cara dia bermuamalah sama dengan orang sama orang tua sama guru sama teman dia tiru cara muamalah nabi syariat ini ya syariat dijalankan dan dia bertasawuf dia juga berusaha untuk membersihkan hatinya untuk belajar ikhlas belajar khusyuk belajar tenang belajar untuk menikmati ziki dan ibadah maka inilah maka dia lama-lama akan menjadi orang yang betul-betul ahli hakikat orang yang ahli kebenaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap jangan sampai ada yang masuk dalam kelompok fasek atau zindik kita mudah-mudahan orang-orang yang soleh zuhir batin orang-orang yang benar di sisi Allah dan dihadapan manusia amin Allahumma aminaya rabbal alamin selamat menikmati